Masih di ujung pena Dan menjadi negara maju Negara mana saja? Yuk, kita simak ulasannya berikut ini Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya juga Jika sudah, mari kita lanjutkan pembahasannya 1. Timor Leste Mengutip dari laman Universitas Atmajaya, Timor Leste memiliki sejarah yang panjang dengan bangsa Indonesia Pada tahun 1975, Presiden Soeharto memutuskan untuk menyerang Timor Timur karena adanya krisis politik dan desakan dari pemerintah Australia Soeharto juga memasukkan Timor Leste menjadi wilayah provinsi ke-27 Namun penggabungan wilayah Timor Leste tidak mendapatkan dukungan dari dunia Pada tahun 1999, Presiden B.J. Habibie melakukan referendum dan dimenangkan oleh kelompok prokemerdekaan Sehingga Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia 2. Brunei Darussalam Dikutip dari laman indonesia.go.id, wilayah Brunei Darussalam sempat dikuasai kerajaan Sriwijaya Beberapa pemukiman di Teluk Brunei disebut sebagai Vijaya Negara Brunei juga tercantum dalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis Kerajaan Majapahit pada 1365 Wilayah yang disebut Brunei tersebut dikuasai Majapahit setelah Patih Gajah Mada berambisi melaksanakan Sumpah Palapa 3. Singapura Siapa sangka negara maju seperti Singapura pernah menjadi bagian dari Indonesia Singapura di masa lampau kerap disebut Temasek, Tumasik atau Kota Laut, Sea Town Dikutip dari Jurnal Lektur Keagamaan, dalam artikel berjudul Tumasik, Sejarah Awal Islam di Singapura Tahun 1200 sampai tahun 1511 Masehi, posisi Singapura dianggap strategis sebagai pusat perdagangan Beberapa kerajaan yang sempat menguasainya adalah Sriwijaya sampai akhir abad ke-13 Masehi Majapahit sampai abad ke-14 Masehi, Ayutthaya Thailand pada abad ke-15 Masehi dan Kesultanan Malaka hingga pendudukan Portugis 1511 Masehi 4. Malaysia Negara yang pernah menjadi bagian dari negara Indonesia selanjutnya adalah Malaysia Buku IPS terpadu yang ditulis Anwar Kurnia menyebutkan Malaysia juga sempat dikuasai Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Indonesia Penaklukan wilayah Malaysia terjadi pada masa kekuasaan Raja Balaputra Dewa Dengan daerah kekuasaan yang luas, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama yang sangat berpengaruh di dunia Tak heran jika Sriwijaya kerap disebut Nusantara di masa lalu 5. Kamboja Dikutip dari CNN Indonesia, Sriwijaya kembali berperan di masa penaklukan Kamboja Catatan kekuasaan Sriwijaya di Kamboja diperoleh dari seorang pendeta bernama Itezing yang sempat singgah di kerajaan tersebut Wilayah kekuasaan yang luas dan strategis memudahkan Sriwijaya menjual hasil alam dan sumber ekonomi lainnya Misal Kapurbarus, Kayu Gaharu, Cengkih, Kayu Cendana, Pala, dan Kapulaga 6. Filipina Filipina pernah menjadi bagian dari Indonesia pada saat masa kerajaan Majapahit Dikutip dari buku ilmu pengetahuan sosial untuk sekolah dasar kelas 5, penaklukan Filipina terjadi pada masa Raja Hayam Wuruk Saat itu sang raja dan patihnya Gajah Mada ingin menjadikan Majapahit sebagai kerajaan besar Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi Nusantara, Semenanjung Malaya hingga Filipina Itulah daftar negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia Bagaimana sahabat semua jadi tahu kan? Bagaimana sahabat semua jadi? Bagaimana sahabat semua jadi? Bagaimana sahabat semua jadi?